Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya bagikan kepada anda Cara menghapus akun Microsoft lewat HP Android Jadi buat anda yang mungkin memiliki akun Microsoft Dan ingin menghapus pada akun Microsoft anda lewat handphone tapi tidak tahu caranya Bisa ikuti langkah di video ini Untuk menghapus akun Microsoft di HP Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke tutorialnya Langkah yang pertama siapkan browser Chrome anda Oke langsung aja kita buka untuk browser Chrome nya Kemudian disini kita bisa kembali Nah kemudian selanjutnya kalian bisa langsung ketik aja kata kunci Microsoft ya Oke nanti kalian ketik aja di mesin pencarian Google Chrome ini dengan kata kunci Microsoft.com Nah seperti ini ya Kemudian kalian beri titik COM seperti ini Lalu kita bisa langsung search aja Kemudian nanti akan muncul untuk halaman web resminya Yaitu www.microsoft.com ini Dan kita bisa langsung ketik aja seperti ini Lalu kita tunggu Nah selanjutnya disini kita diperintahkan untuk login terlebih dahulu menggunakan akun Microsoft kita Dan untuk loginnya tinggal ketik aja Tanda orang di pojok kanan atas ini ya Kita ketik seperti ini Kemudian silahkan kalian masukkan email atau nomor telepon yang kalian gunakan untuk mendaftar Akun Microsoft Anda Disini tuh saya pakai email ya Jadi tinggal masukkan aja untuk alamat email akun Microsoft saya Oke disini kita bisa langsung masukkan Nah kemudian jangan lupa untuk kalimat belakangnya E-gmail.com ya Kadang saya sendiri tuh lupa memasukkan e-gmailnya Jadi pastikan benar Kemudian kita bisa langsung pilih hal berikutnya di bawah kanan ini Kita ketuk seperti ini Dan kita tunggu Nah disini apabila proses loginnya itu dengan kode Yang dikirimkan oleh pihak Microsoft Maka disini kalian buka aja pada gmailnya Kita buka pada gmail seperti ini Kemudian disini kalian tinggal buka aja untuk kode tersebut Dari email yang masuk ya Dari Microsoft ini Nah ini adalah kodenya Kita bisa salin seperti ini Kemudian bisa langsung paste di kolom yang diminta Nah disini juga kalian bisa menggunakan kata sandi ya sebagai gantinya Jadi nanti kalau kalian tidak menginginkan lewat kode Kalian tinggal pilih aja yang bawah ini Gunakan kata sandi sebagai gantinya Oke karena saya sudah salin untuk kodenya Jadi saya tinggal masukkan aja untuk kodenya Nanti kalian yang pakai sandi Tinggal masukkan aja untuk kata sandinya ya Kemudian kita pilih masuk lagi di pojok kanan bawah ini Dan kita tunggu teman-teman Nah disini kalian bisa pilih ya atau tidak Ini terserah anda saja Disini saya pilih aja tidak Kemudian kita tunggu sedang memproses Nah selanjutnya kita pastikan dulu Apakah sudah benar-benar login Untuk ikon Microsoft kita Nah disini karena akun Microsoft saya itu profilnya sudah saya ubah Dan untuk gambar profilnya sudah berubah seperti ini Berarti menandakan akunnya telah berhasil login teman-teman Nah selanjutnya disini kita bisa langsung ketuk aja akun Microsoft saya ini ya Oke seperti ini Kemudian kita tunggu beberapa saat Pastikan handphone anda terhubung dengan koneksi internet ya Oke ini sedang memproses untuk masuk ke tahap berikutnya Kemudian disini kalau sudah masuk di tampilan ini Tampilan dari beranda akun Microsoft kita Selanjutnya kalian bisa langsung ketuk aja info anda di atas ini Di sebelah tulisan akun kita ketuk seperti ini teman-teman Kemudian kita tunggu lagi sedang memproses Nah kalau sudah masuk ke tampilan ini Nanti kita tinggal geser aja ke bawah ya Dan ini sedang memproses Nah disini kita bisa langsung scroll aja ke bawah seperti ini Nah kemudian selanjutnya kalian tinggal cari aja tulisan tutup akun ya Oke kita geser Nah ini dia sudah ketemu ya Tulisan tutup akun Dan untuk menghapusnya kita tinggal pilih aja tutup akun disini Kemudian kita tunggu Nah disini kita bisa langsung scroll aja ke bawah Kemudian disini bisa anda baca Jika anda yakin ingin menutup akun Microsoft anda Ikuti langkah-langkah berikut Ini disini nomor 1 Pelajari lebih lanjut tentang hal-hal yang harus anda beriksa terlebih dahulu Kemudian jalani proses cara menutup akun anda Dan yang terakhir cari tahu apa yang terjadi setelah anda menutup akun Kita bisa langsung pilih aja melanjutkan disini teman-teman Dan kita tunggu lagi untuk masuk ke halaman berikutnya Nah disini bisa anda baca mengenai artikel yang disediakan disini Nah disini kita geser aja Nah ini menutup akun Microsoft Berarti anda tidak akan dapat menggunakannya untuk masuk ke produk dan layanan Microsoft yang telah anda gunakan Ini juga menghapus semua layanan yang terkait dengannya ya Termasuk akun email Outlook.com File on Drive dan lain sebagainya Jadi ini kita geser aja ke bawah seperti ini Kemudian disini kalian bisa lihat ada dua opsi Yang pertama lanjutkan dengan menutup akun anda Kemudian membatalkan Jadi kita tinggal pilih aja lanjutkan dengan menutup akun anda disini Kemudian disini bisa anda baca lagi Pembersihan untuk menutup akun Jadi anda hanya memiliki waktu 30 hari Untuk membatalkan penutupan akun anda Jadi sebelum anda menutupnya Kami merekomendasikan daftar periksa pembersihan ini Jadi teman-teman Waktu kita itu diberikan 30 hari ke depan setelah kita memilih opsi untuk menutup akun Microsoft kita Untuk memulihkannya kembali jika anda berubah pikiran Tapi kalau lewat 30 hari maka akun akan ditutup secara permanen teman-teman Dan ini adalah rekomendasi daftar periksa pembersihan Jadi yang pertama jika anda memiliki uang di akun anda gunakan itu Kemudian membatalkan langganan apapun yang terkait dengan akun dan lain sebagainya Dan lain sebagainya nanti kalian baca aja sendiri Nah selanjutnya kita tinggal geser-geser aja ke bawah Kemudian ada opsi lagi Lanjutkan dengan menutup akun anda Jadi kita tinggal pilih aja Ya tutup akun saya disini Kemudian disini ada artikel lagi yang ditampilkan Nah disini tutup akun Microsoft untuk menutup akun anda Disini kita geser aja ke bawah Kemudian disini kita geser aja ke bawah Lalu kita tinggal pilih aja menutup akun anda Kemudian kita tunggu sedang dibawa ke halaman berikutnya Nah disini memastikan nama dari akun Microsoft kita dihapus ya teman-teman atau ditutup Jadi kita scroll aja ke bawah Ini kalau kita baca ini terlalu banyak ya Nah disini kita bisa ubah ya untuk setelannya Dari yang 30 hari ke 60 hari atau sebaliknya Jadi disini ada tanda panah kecil Di sebelah angka tersebut kita bisa ketuk Kalian bisa ubah Kira-kira akun anda ingin dihapus lebih cepat atau sedikit lama Jika kalian ragu nanti pilih aja yang ke 60 Sehingga nanti kalau kalian berubah pikiran Kalian bisa memulihkan kembali akun Microsoft anda Jadi bisa anda baca disini Dalam jangka waktu ini akun anda akan ditandai untuk ditutup Tetapi masih ada untuk membuka kembali akun anda selama masa ini Masa yang kita pilih ini Jadi kita bisa langsung pilih aja berikutnya di bawah ini Dan kita tunggu lagi Nah ini adalah beberapa hal yang mungkin perlu kalian checklist ya Disini ada yang pertama anda akan kehilangan akses semua data pribadi atau organisasi lainnya Jika kalian menyetujui kalian tinggal checklist aja semuanya Nanti kalian baca-baca aja ini kalau saya baca semuanya ini terlalu panjang ya teman-teman Jadi disini kalian checklist-checklist aja sesuai keinginan anda Nah kemudian di bawah ini kalian bisa pilih alasannya Kita ketuk disini Nah saya contohkan saya menggunakan akun Microsoft lainnya Nah ini sepertinya harus di checklist semua ya teman-teman Agar opsi tandai akun ditutup ini bisa di klik Jadi sepertinya kita harus checklist semua seperti ini Oke kita checklist lagi semua kotak yang ditampilkan Kalau sudah kita kembali lagi Nah ini baru bisa di klik untuk opsinya Oke jadi kita bisa langsung pilih aja tandai akun untuk ditutup disini di kiri bawah ini Dan kita tunggu sedang memproses Nah disini kita udah berhasil untuk menutup akun yang terkait teman-teman Nah disini langsung terlockout ya bisa anda baca Disini tulisannya masuk berarti sudah terlockout Nah disini kita tinggal menunggu aja sampai Akun ini ditutup pada tanggal 5 bulan 2 2024 ya Sesuai opsi yang kita pilih tadi Selesaikan pilihnya 60 hari ke depan Jadi ya terhitungnya nanti akan benar-benar ditutupnya pada tanggal yang telah ditampilkan Selesaikan pilihnya 60 hari ke depan Selesaikan pilihnya 60 hari ke depan Selesaikan pilihnya 60 hari ke depan